Salaman 14 paragraf pertama, kemudian buka kitab Kotrul Goes, buka lagi kitab Bidayatul Hidayah, buah karya daripada Al-Imam Gozali, buka kitab Irsyadul Ibad, buah karya daripada Ibn Hajar, buah karya daripada Syekh Jainuddin Al-Malibari, muridnya Ibn Hajar Al-Hahitami, kemudian buka kitab Tijanud Daruri, nanti itu sebagian referensi saya, siapkan referensi Anda. Apakah Tuhannya Musa beda dengan Tuhan Nabi Muhammad? Saya dengarkan dulu, kamu tahu nggak kalau Al-Quran itu ada asbabun nujun? Apakah Tuhannya Nabi Musa beda dengan Tuhannya Nabi Muhammad? Buah karya daripada Al-Hadratu Syekh Asim Asyari, para pertama halaman ke-14, silahkan dibuka nanti malam referensinya. Tadi Anda minta dalil, silahkan, dan kemudian ada pada kitab Kotrul Goes, ada pada kitab Bidayatul Hidayah, buah karya daripada Al-Imam Gozali, nafa'an Tuhabitul Hayati Wa Ulumi. Silahkan dibuka referensinya, ini bukan waktunya kita untuk diskusi. Saya, ini yang tadi malam masuk ke room saya, Anda mau kita diskusi soal akidah kan? Oke, nanti malam kita diskusi soal akidah, tapi di room Bapak Jahat aja ya. Jangan di sini, jangan di room saya ya, karena room saya udah mulai kena peringatan. Mohon maaf Bapak Jahat. Silahkan nanti follow kita, Bapak Jahat ada 1-7, silahkan di follow. Banyak banget dia, 1-7 Bapak Jahat. Banyak-banyak, namanya juga jualan. Jualan apa emang, jualan apa emang? Jadi di sini mau kita kusir apa emang? Ya, silahkan angka 6, silahkan, silahkan. Silahkan jika ada yang salah dengan kami, disampaikan. Ya, kalau ada yang kritik itu harus mau nerima. Jangan kekulah aja menurut kalian. Ya, ya, ya. Jika mau, kami kasih waktu 10 menit cukup. Harus mau menerima orang pinter. Tidak, cerama-cerama, cerama-cerama, kita cukupau. Saudara kalau tete ya, angka 6, silahkan. Tiga menit ya, lima menit, lima menit boleh. Tidak, tiga menit aja. Saya pengen ngebocorin referensi saya buat kalian ya, alumni-alumni Al-Jaitun. Baca nanti kitabnya. Buka kitab Ar-Risala Ahlu Sunnah Wal-Jamaah. Halaman pertama, paragraf 14, baca. Maaf, Al-Jaynon, saya bukan alumni Al-Jaitun. Maaf, maaf, malah saya tidak suka. Tete, buat yang merasa aja, Tete. Tete, Tete. Tete, Tete. Tete, Tete. Ya, Tete. Kita mau orang-orang muslim harus ngikut quran dan hadis. Itu dari mana, itu dari mana itu? Tete, kita kasih dulu waktu buat Kang Anom. Kalau mau dikeluarkan dari Islam, itu juga nggak apa. Tapi ini mau kasih Kang Anom ngomong. Silahkan, saudara ku Kang Anom. oke oke ibu-ibu diem dulu ya ibu saya sepihak semuanya ya ibu ya oke ini kepada alumni yang mungkin ini yang yang salom 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 terserah pokoknya kalian buka referensi dengerin dulu nyadap lu ada ahloke diajak ketemu nggak mau diajak buka oncam nggak mau gimana nih lu jangan pansos di sini dengerin dulu jangankan satu orang 50 orang gue makan aljetun akan mau makan-makan nggak jelas nih orang pada kemarin udah lanjut ngomong-ngomong jangan dikotong diam dulu diam-diam dulu dong jangan nyanyi dengerin akan ngomong dengerin buka kita silahkan silahkan kamu masuk sukses nanti aku kek kamu nanti kalau kamu begitu halaman 14 paragraf pertama kemudian buka kitab kotrul goes buka lagi kitab bidayah tul hidayah buah karya daripada alimam gozali buka kitab irsyadul ibad buah karya daripada ibnu hajar buah karya daripada syekh jenudin al-malibari muridnya ibnu hajar al-hahitami kemudian buka kitab tijanud daruri nanti itu sebagian referensi saya siapkan referensi anda nanti malam waktunya bukan sekarang terima kasih mohon maaf papa jahat saya agak tinggi naik karena dia enggak ada akhlak nih saya izin pamit tidak mau dimakan setelah parangnya dari kuran apa dari kita apa lo ayo kalau mau kita dari al-quran ayo karya itu buah karya apa dari al-quran apakah Tuhannya Musa beda dengan Tuhan Nabi Muhammad dengan Tuhan Nabi Muhammad kamu tahu nggak kalau al-quran itu ada asbabun nujul apakah Tuhannya Nabi Musa beda dengan Tuhannya Nabi Muhammad saya tanya asbabun nujul itu apa kamu kamu tahu Tuhannya manusia atau Tuhannya agama bentar kamu kamu ini Tuhannya manusia atau Tuhannya agama sangat kenalnya eh apa beda Tuhan Nabi Muhammad itu selalu wajah begitu jangan ngajak abad jangan ngajak tabayun kalau nggak pakai referensi saya bawa referensi ini kita eh dengerin dengerin ini tafsir ini tafsir jalanan ada ilmu eh tebak-tebak aja ini saya bawa saya bawa tafsir jalanan saya bawa tafsir kabut kamu dia oh asbabun nujul itu mau dipakai yang terlalu berlalu bersih satu ayat loh dengarkan saya dulu dengarkan saya dulu kalau mau bawa dalil ayo cuman kamu harus tahu apa itu asbabun nujul kalau kamu mau bawa halos saya berdoa pakai bahasa Indonesia enggak boleh boleh enggak ya udah kenapa saya mengucapkan salam pakai bahasa itu enggak boleh kenapa saya enggak mbak dengar dulu iya kalian udah pada otaknya pada gimana enggak belajar kalau tunggu kaya jendela 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 ngomong ember gimana tuh seakan-akan Anda doang yang beriman ya dengarkan dulu kalian juga ngeyel kalau dikasih tahu ampun diamin aja jendela lihat ininya enggak coba aja kita eh ini kalian kalian saya ajak ketemu enggak mau saya minta selok enggak mau Zoro buka on-campur mau itu dead Sherlock Sherlock opencam Sherlock udah pol gimana kalian ini kalau mau memang mau diskusi di live streaming jangan mematahkan argumen orang dengarkan dulu ya kalau kalau kalian mau bawa dalil setidaknya kalian harus tahu kemudian kalian juga harus tahu asbabul lurus kalian tahu mustolah hadis kalian kalau ngomong viki harus tahu usul viki tahu nggak usul viki memang tidak boleh pakai bahasa lain loh kalian tahu kayak gini cara dakwa Rasulullah ngajarin muviki dan lain-lain kayak gitu Rasulullah ngajarinnya saya bertanya apa kenapa saya tanya Nabi itu mengajarkan manusia beriman apa beragama Allah Yahdi kenapa lagi aduh mohon maaf nih saya teman-teman 650 mata orang memandang wah jadi pada takut nih ke Islam kalau ulama-ulamanya kayak gini pada takut ke Islam nih mau belajar benar juga pada bentuk-bentuk ini eh sebenarnya lu apa Astagfirullah lajim dari tadi itu ya yang mancing-mancing orang jadi naik itu siapa aksennya kalian itulah ngeyel gitu bahasanya kayak iya tapi ngejelimet berjuang jenisnya udah udah bener-bener kalian menyenangkan rakyat berdakwa kepada orang Yahudi tidak sekeras anda anda siapa benar-benar dengar asamu'luah lazim nungguin di kamera gitu kitab-kitab makom Anda dimana anak nggak tahu saya anda katanya tadi kan disuruh buka on-camp disuruh on-camp sekarang diprotek orangnya panggungan itu yang ini ya berisikmu dari tadi cabar tete-tete sabar tata kembak baik-baikin sudah sudah-sudah masalah agama itu jangan dimain-mainin Tau nggak kalian Saya nyari kalian dari kapan tau Saya sampai bikin video yang belum saya hapus Sekarang giliran udah di sesi-sesi akhir Kalian nongol ini apa enggak pangsos bro Itu yang pertama Al Zaitun berdiri dari 94 Kalian muslim Jawa Barat Kemana aja sekarang Yang ngomong ini belum lahir Udah ada itu Berani kok kroyoan Saya sendiri disini Saya udah ngajak diskusi Sampai videonya masuk ke TV Kalian kemana Saya nyari kalian Itu maksudnya Tadi ya Tadi kalian nyuruh on camp Sesudah on camp Gak ada yang nyuruh on camp Gak ada itu junjungan lo Tadi coba on camp Gak ada gak ada Udah aku saksinya juga Masih ngeles aja kalian itu ya Aneh banget jadi orang Teteh sabar teteh Teteh sabar teteh Kita ini negara hukum ya Ada yang mengenang Kalau saya takut Bang Ali Bang Ali naik Saya takut lah Kalau Bang Ali takut Paling namanya Coba Ayah nih yang paling islam Benci Paham gak ini Punya lah kitab ini Wow Islam itu kayaknya punya seseorang Gitu ya Anda gak tau Anda cuma Kalau aku bukan merasa Aku paling islam Tapi aku tidak suka Kalau islam dinisakan Apalagi yang mengaku Aku ibap Apalagi ada kawan-kawan Yang menyesatkan Teteh Teteh Bentar-bentar Teteh Atanganom bisa Besara Gak bisa Gak bisa Bang Ali Apa kabar Bang Ali Pakai basara Pakai basara Pakai basara Ini Ini Assalamualaikum Mbak Ali Ahlan Wahsyahlan Khaifahaluk Mbak Ali Khaifahaluk Assalamualaikum Waalaikumsalam Masa susah Silahkan dialog Jadi kita Ahlan Wahsyahlan Ya Habibana Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kami ingin membuktikan Bahwa kami itu Berilmu dan pandai Berbahasa Arab Silahkan Bahasa Biasa 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 Mungkin Kanem Jika Tidak Senggaki Didapat Satu Satu Ngomongnya Satu Satu Tidak 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 Biasa Biasa Bahasa Indonesia Kenapa Bikin Kontroversi Bikin Orang Sewot Silahkan Silahkan Biasa Masa Arab Biasa Ibrani Tidak Biasa Biasa Silahkan Masa Masa Arab Ngomong Aja Selamat Lembut Intinya Kalian Itu Mau Ngadudah Umat Iklam Silahkan Pak Tent Tenang Tenang Pak Pak Ali Mau Siap Apapun Juga Salah Tidak Mas Tidak 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 Kalau 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 Bang Ali Gue Takut Pak Gue Pilih Nantang Karena Nantang Nantang Cuma Pengen Ini Masa Suka Sama Bang Ali Kalau Ada Bang Ali Gue Takut Ngomong Bahasa Arab Satu Menit Saya Tak Bisa Saya Gak Bisa Bahasa Arab Cuman Kalau Mau Baca Kitab Ayo Yang Bisa Bahasa Arab Baca Kita Ayo Ayo Baca Kitab Gimana Ini Bant Bant Ada Waktu Sekarang Al-Quran Mau dibaca Al-Quran Bikin Ketruh Aja Kalian Akang Anam Mau dibesarin Ayo 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 Bersarin Dulu Kang Anum Karena Dia Mau Baca Kitab Silahkan Kalau Kang Anum Apalagi Membawa Toriko Dari Anum Dengerin Kalau Kang Anum Apalagi Membawa Anum Ini Dengan Menisbatkan Kepada Burunda Toriko Sikapkan 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 Kalau tidak Menisbatkan Kesitu Tapi Siapapun Itu Sebagai Tadi Anda Saya Ini Saya Dari Tadi Sabar 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 Saya naik ke atas, saya buka kamera, kalian, saya sendiri, saya kataku, cuman yang jadi pengetahuan, kalau di sini nyal di sini ngeleng, ini nipinya ngeleng, makanya saya ajak diri nanti malam di rupa pajahat ini. Insya Allah setelah saya open galang dana, nanti malam saya akan datang ke sini. Galang datang lagi? Galang dana atau apa? Ustadz Anom, Ustadz Anom, Ustadz Anom, Bang Anom, itu ditanyain tuh. Ustadz Anom, galang dana untuk apa? Galang dananya untuk apa tuh? Saya, saya galang dana, saya galang dana. Saya bukan galang dana, saya menjual produk untuk kemudian nanti itu dipakai untuk pembangunan pondok pesantren Darul Baja Bojongkamal. Pemintaan dari kawan saya yang punya pondok bukan galang dana untuk saya. Oh iya, nanti kami bantu, kami bantu. Oh iya, nanti dinamainnya Al-Tin ya, nanti pondoknya dinamainnya Al-Tin, jangan Al-Zaitun, Al-Zaitun gak ada, Al-Tin aja. Begini kawan-kawan, saya sudah sempat diskusi dengan alumni-alumni Al-Zaitun dari 4 angkatan atau 5 angkatan dan saya pro loh. Saya pro artinya, oh saya paham nih alumni ini menjurus kemana, kemana, kemana. Saya tahu kalian semua Islam sama dengan saya. Cuma yang saya jadikan persoalan, teman-teman gak kooperatif, alumni sebelumnya disuruh minta on-camp, buka on-camp. Kemudian disuruh diskusi, buka diskusi. Buka referensi, dibuka referensi. Bahkan saat disuruh minta bacain bulu-bulu malam gak bisa pun mereka berkata. Kita gak bisa disuruh-suruh, mohon maaf. Anda nyuruh-nyuruh siapa? Anda nyuruh-nyuruh. Nanti kalian nyuruh-nyuruh, nyuruh-nyuruh on-camp. Yang nyuruh on-camp ini, yang 313 ini, jadi kemarin kalau diajak diskusi, on-camp, Sherlock, on-camp, Sherlock, itu kan mentalnya seperti itu. Shalom, selamat sore. Shalom Aleykum. Hafim Shalom. Ya udah, ya udah. Karena saya sudah menjelaskan, saya tidak bisa sekarang, mohon maaf lahir batin. Ya. Jadi nanti malam kita lanjutkan. Saya akan datang. Ini waktu asar. Ini waktu asar. Jadi, boleh teman-teman semuanya 3,7 mata memandang untuk datang lagi nanti malam ya. Cuma saya berharap untuk kooperatif, ya. Untuk kooperatif artinya, dalam makong tabayun, kita harus bermuajah. Bermuajah itu bertatap wajah. Agar apa? Agar mungkin nanti setelah kita tabayun selesai, kita bisa berteman, ketemu di jalan kita bisa ngopi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tolong alumni Al-Jaitun bawakan referensinya, jangan hanya sekedar bertanya. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kayak wahabi kalau gitu. Jadi, bawah dalilnya, Kang. Ini dalil saya. Sepertinya Kang Anam sih yang berlaku. Al-Quran-nya. Ini menurut maksudnya, kan. Wahabi sesat ya, Kang Anam ya? Diam dulu, kenapa? Loh, saya tidak menyerumpah, Pak. Iya. Memancing wajah ini pada tahun ini. Ini yang perempuan ini di mir dulu aja, Pak. Enggak, saya mau tanya sama Ustaz Anam. Wahabi itu sesatnya di mana, Wahabi? Dah, kok bela Wahabi? Dah. Saya merupakan... Eh, Pak Esat, kita bukan Wahabi. Anda jangan. Bukan pembahasan, kan. Nanti lagi... Iya, jangan kepancing, Kang Anam jangan kepancing. Nanti lagi ngebahas itu. Satu. Satu. Sangat meremet-remet ke yang lain. Ibu-ibu Sain kanan belok kiri, Sain. Ini Mas Sain kanan belok kiri, diam dulu. Abi. Sudah. Ini sudah asar. Yang Waras ngalah dulu, sini masuk. Oh. Bini kuah, tuh. Dengar nggak? Yang Waras ngalah. Iya, benar, benar, benar. Gue takut. Di dunia ini, tidak ada yang saya takuti. Kecuali guru, orang tua, dan istri saya. Sisanya kemahakan. Allah, Allahnya lupa. Allahnya lupa. Allahnya lupa. Lupa dia sama Allah. Allah, Allah gimana? Allah, Allah. Allah, Allah juga. Jangan takut. Oh, nggak takut sama Allah gimana? Aduh, aduh, aduh. Ya, apalagi yang bilang nggak takut sama Allah. Dasar kalian itu ya. Aduh, aduh, aduh aja begitu ya. Iya, ada. Saya bilang, Allahnya lupa disebut. Nanti malam kita merasakilkan. Iya, iya, Ustaz Anam sholat dulu. Ustaz Anam sholat ashab dulu. Bang Ali, Bang Ali. Bang Ali, semalam yang marah-marah di sini, Bang Ali. Semalam yang marah-marah di sini, Bang Ali. Gue tanyain, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Rata-rata jami makhluk semua. Tapi ngakunya, lu sunah semua. Kan waduh. Kan kacu. Saya jawab. Saya jawab. Enggak, bukan lu, bukan lu. Semalam, semalam yang marah-marah di sini. Ini referensinya saya bawah. Bang, Om. Tadi malam yang marah-marah di sini, ketika ditanya Al-Quran itu makhluk atau bukan. Marah-marah di sini itu ya, di room ini ya, kalau pertanyaan itu suka bikin orang jadi gimana gitu. Ngeselin, sama ngeselin. Ngerutnya dua. Nggak diturunkan kok. Kang Anam boleh sholat dulu, nggak diturunkan kok. Sholat aja dulu. Itu Bang Ali, tadi malam begitu ngaku ahlu sunah-ahlu sunah kan. Begitu kita tanya soal Al-Quran makhluk atau bukan, jawabnya makhluk semua. Berarti kan ngaku-ngaku, bohong semua. Padahal Muqtazila. Ngakunya ahlu sunah semua. Kacau. Oke, coba kita tanya sama Uhti Tenti. Menurut Uhti Tenti, apa langkah yang harus kita ambil untuk Al-Zaitun? Iya, kita lihat aja. Kan sudah diurus sama aparat yang berwajib. Kita lihat aja, tunggu aja seperti apa. Begitu aja kalau saya sih. Itu jawaban yang kuas. Udah sholat, udah sholat. Itu jawaban yang benar sebagai warga negara. Kalau menurut Bang Introvert apa? Harus kita bakar atau apa ini Al-Zaitunnya? Kayak gini, apa tuh ya? Yang dalam hadis itu Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk darinya kan? Ngerti sebaik sini? Wah ini ada majid nih, seru nih. Menyerupai apanya nih? Kaum lain pakai mobil. Kaum lain buat mobil, kita ikut-ikut buat mobil. Biar sama saya dulu. Biar sama saya dulu. Oke, oke, oke. Mantasyabbaha biqawmin fahuwa minhum. Oke. Itu ketika Rasulullah berkata seperti itu, dalam bab akidah, dalam bab fiqah, dalam bab ibadah, dalam bab mu'amalah, atau semuanya? Oke, terus? Pertanyaan, udah berhenti pertanyaannya, jangan literus-terus. Nah, jadi bisa disitu kan, kayak di Al-Zaitun kan, udah menyanyikan, apa ya, mensalamkan dengan cara Yahudi kan? Emang Yahudi sebaliknya kayak gitu kah? Oke. Nabi Sulaiman, Daud, Harun, semuanya Yahudi. Itu baju-baju yang... Ya, ya, sebentar. Sebentar. Makanya kita harus, ketika mengangkat sebuah dalil, kita memang benar-benar mengerti istinbad hukum yang lengkap dari dalil tersebut. Jadi gini, baju yang Antum pakai itu, baju koko itu, tasyabbaha biqina itu. Bukan tasyabbaha bi Rasulullah itu. Rasulullah nggak pernah mengajarkan pakai baju koko untuk sholat. Oke, oke, oke. Sudah mengangkat ya? Hah? Oke, oke, sholat dulu, sholat dulu. Kalau Dr. Jakir naik, naik gini, gimana?